Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Selawasengah saya Julius Efrain hadir untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 15 Juni 2022 dan kita akan membahas tentang Palu Darurat Narkoba begitu kami akan memaparkan beberapa data ini terkait penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresa Palu terus berusaha memberantas peredaran narkotika di wilayah ini berbagai cara dilakukan dan kemudian yang kemudian membuat atau menjadikan viral kemarin ada sempat beredarnya satu tayangan video begitu di sosial media tepatnya pada tanggal 28 Mei sempat beredar di sosmed video viral penggerbekan sadres narkoba Polresa Palu di Kelurahan Tawan Juka Kecamatan Tatanga yang menangkap 4 pelaku dengan inisial masing-masing MAT ISPF dan juga SC yang kemudian pada saat itu menyita barang bukti 25 paket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 22,84 gram dan 2 unit gawai kami mendapatkan informasi ini atau data ini dari akun Instagram Humas Polresa Palu begitu nah kemudian sering sejalan dengan BNN Kota Palu pun juga yang saat ini terus gencar untuk melakukan aksi dalam memberantas narkoba ada yang dinamakan dengan program PM4GN atau pencegahan dan pemberantasan penyelagunaan dan peredaran gelap narkoba bahkan saat ini BNN terus menyasar sekolah-sekolah untuk melakukan tes urin dan juga komunikasi informasi dan juga edukasi apa yang sebenarnya terjadi begitu di Palu kenapa kemudian kasus narkoba terus berulang kali terus terjadi begitu apalagi mengingat publikasi dari LIPI mengatakan bahwa Sulawesi Tengah ini menduduki posisi keempat dengan penyelagunaan narkoba terbesar di Indonesia apa yang kemudian akan menjadi goals dan tujuan dari Polresta Palu dan juga BNN Kota Palu apakah kemudian ini juga dapat membuat jerah karena ada pernyataan yang sudah keluar dari Kapolresta Palu mengatakan bahwa jika ada pihak yang membekingi kasus narkoba ini harus dilapor dan harus diberantas dengan tuntas kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah saat ini secara hormat sudah hadir langsung bersama kami yaitu Kapolresta Palu Kombespol, Barliansyah, SIK, MH selamat sore, selamat datang Bapak selamat sore baik, sehat Pak Kapolrest? alhamdulillah baik, dan juga alhamdulillah Pak ya dan juga Kepala BNN Kota Palu AKBP Doktor Baharudin SC MSI Pak Kepala BNN selamat datang Bapak Dita Kari selamat malam baik, selamat malam dan pemirsa kami juga nanti akan membuka line interaktif bersama Anda yang berkamu bersama kami untuk menyorakan opini Anda ataupun juga aspirasi Anda apa yang sebenarnya harus dilakukan secara bersinergi begitu karena kita juga nanti akan mendengar pernyataan dari BNN tentang adanya PERDA yang kemudian akan dikeluarkan untuk sama-sama bersinergi dengan pihak terkait dalam memberantas narkoba saya akan langsung memulakan perbincangan saya bersama Pak Kapolrest Pak Kapolrest pada tanggal 2 sorry, maksud saya 8 Juni Pak Kapolrest saat itu mengundang pemerintah toko agama toko masyarakat toko adat toko perempuan ini dalam rangka penyuluhan penyelagunan narkoba hasil yang didapatkan pada saat itu apa Pak Kapolrest? minggu lalu berarti ya betul, betul selamat sore kepada para pemirsa TVRI pada tanggal 8 Juni 2022 memang kami dari PORES TAPALU mengundang kepada kepala BNN Kota Palu juga saat itu kepada KBAN KESPOL DIN MAS Kota Palu juga bersama dengan toko adat toko masyarakat dan sebagainya dari hasil pertemuan kami intinya kami membahas bagaimana masifnya kegiatan peredaran narkoba khususnya di Kecamatan Tatangan baik, Pak Kapolrest mohon izin ditahan dulu Pak Kapolrest Pak Kepala BNN kita kenjada dulu Bapak-Bapak untuk menengahkan kembangan kasalan maghrib untuk oleh Kota Palu dan sekitar dan kami akan kembali nanti akan membahas tentang hasil apa yang didapatkan pertemuan pada tanggal 8 Juni 2022 tetap bersama kami kami segera kembali kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menunaikannya di hari ini dan pemirsa kami kembali lagi untuk dialog bicara langsung menghadirkan Kapolrest Tapalu dan juga Kepala BNN Kota Palu kita dengan topik adalah Palu Darurat Narkoba saya akan kembali ke Pak Kapolrest Pak Kapolrest kalau tadi kembali ke pertanyaan saya Pak hasil yang didapatkan di 8 Juni dengan mengundang berbagai toko apa yang mencari hasilnya pada saat itu saat pertemuan itu kita memang membahas bagaimana marknya peredaran narkoba di Kecamatan Tatanga ada di beberapa kelurahan dari hasil pertemuan memang masyarakat banyak berharap kepada kita-kita ini aparatur dari pemerintahan untuk bisa menuntaskan bisa meminimalisir peredaran narkoba di wilayah Kecamatan tersebut itu harapan dari masyarakat saat pertemuan tersebut ini kalau kita lihat ada lintas toko toko agama toko adat toko perempuan sinergi apa sih yang kemudian ingin dibangun dengan menghadirkan berbagai toko itu yang intinya kami menghadirkan beliau tersebut itu kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya keinginan dari mereka-mereka ini dalam rangka untuk penyelesaian masalah narkoba di Kecamatan Tatanga ini nah dari hasil yang kita dapat ibu salah satu dari peserta begitu atusnya sekali bahwasannya kami ini sebagai warga yang bisa dikatakan sebagai yang menderita dari peredaran narkoba ini jadi berharap sekali agar kita sama-sama bisa menyelesaikan peredaran narkoba ini yang ada di Kecamatan Tatanga baik ini terkait kasus di 28 Mei Pak Kapolres ya artinya 28 Mei itu ada 4 Pak inisial MAT, ISP, F dan SC dan saat itu sempat melakukan perlawanan bahkan satu mobil dari Polres pun juga ini rusak Pak atau pecah kaca ya kalau saya tidak salah Pak ya pada saat itu apa yang menjadi tanggapan Pak artinya ini perlawanan sengit pun juga dilakukan pada saat itu Pak perlu kami luruskan untuk yang 4 tersangka yang kita amankan itu sudah dalam genggaman kita jadi mereka tidak melakukan perlawanan sudah kita amankan di saat kita mengamankan 4 tersangka ini memang ada dari segelintir oknum masyarakat jadi bukan 4 bukan 4 tersangka ini yang melakukan perlawanan Pak bukan jadi dari ada oknum-oknum masyarakat yang berupaya mengintimidasi menyerang kita untuk diminta dilepaskan 4 tersangka tersebut oknum warga melakukan intimidasi dengan alasan apa begitu Pak apakah sudah ada penelusuran ke sana kita lagi lidik jadi kemungkinan besar oknum dari masyarakat yang melakukan perlawanan ini mungkin bagian dari mereka bagian dari mereka yang punya kepentingan terkait masalah peredaran norkoba yang ada di Kecamatan Tatanga khususnya di Kelurahan Tapanjungka saat kita melakukan penangkapan baik dan saat ini masih dalam tahapan lidik Pak lidik kita lidik saya akan ke sana nanti Pak bagaimana kemudian progresnya saya ke Kepala BNN Pak Dokter Bahrudin Pak Dokter kalau terkait begitu Pak ini kan P4GN pun juga Pak sering disuarakan begitu Pak jadi bagaimana kemudian program P4GN ini sering sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu atau pemberantasan rarkoma baik jadi program di BNN itu ada tiga yang pertama pencegahan pemberdayaan kemudian yang kedua pemberantasan kemudian yang tiga rehabilitasi ketiga program ini harus berjalan seiring tidak boleh satu program yang tertinggal karena kita mulai dari program pertama pencegahan dan pemberdayaan pencegahan dan pemberdayaan ini ditujukan kepada masyarakat kita yang belum terpapar nah ini jumlahnya sangat besar ini kalau mereka ini tidak dibentengi tidak diberikan imun yang kuat untuk menolak narkoba tidak menutup kemungkinan mereka akan terpapar nah ini yang kita lakukan edukasi sosialisasi sehingga mereka punya imun punya kemampuan untuk menolak yang namanya narkoba kemudian yang kedua pemberantasan nah pemberantasan ini sebenarnya di BNN itu jumlahnya sangat kecil karena sudah ada teman-teman kita dari kepolisian nah tetapi kami juga punya beban terkait dengan pemberantasan ini nah pemberantasan ini ini ditujukan kepada bandar dan kurir terhadap mereka ini sesuai dengan undang-undang 35 2009 diberikan penghubungan yang seberat-beratnya bila perlu dilapis dengan undang-undang 8 2010 tentang tindak pedang pencucian ada pemberlapis begitu Pak untuk bandar dan kurir bandar dan kurir tujuannya apa kita miskinkan mereka supaya mereka tidak melakukan aktivitas dan tidak mengontrol para sindikat-sindikat ini kemudian yang ketiga ini juga penting yaitu rehabilitasi selama mereka ini yang terpapar tidak direhabilitasi maka selama itu juga mereka akan membutuhkan narkoba nah ini yang belum belum dimanfaatkan oleh masyarakat luas kita masyarakat kita masih beranggapan bahwa kalau kita melaporkan diri ke BNN itu di proses hukum padahal undang-undang 35 sudah menjamin bahwa korban penyalahguna narkoba tidak di proses hukum tetapi direhabilitasi nah balai-balai rehabilitasi kita di Indonesia itu cukup banyak dan pemerintah Kota Palu BNN Kota Palu sudah bekerja dengan Pemda Kota Palu dengan Dina Sosial dalam hal ini itu mereka sudah memberikan anggaran terkait masyarakat yang kurang mampu untuk direhabilitasi nah sekarang pertanyaannya apa lagi kenapa kita tidak manfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah oke jadi ketika ada yang menginginkan untuk direhabilitasi Pak ini sebenarnya semuanya pun free begitu Pak semuanya rahasia secara kerasaan pun juga dijaga dijaga oke namun sampai saat ini hal ini banyak yang belum dilakukan belum dimanfaatkan belum dimanfaatkan bahkan akhir-akhir ini kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk bagaimana Dinas Kesehatan seluruh puskesmas dan rumah sakit menerima pasien rehabilitasi oke nah ini yang kami sementara godok mudah-mudahan di asesi oleh pemerintah daerah Kota Palu baik Pak dokter kalau kita melihat Pak dari Lipi sudah mempublikasi Pak ini kita bicara tidak hanya di Palu tapi Sultan kita menduduki keempat terbesar di Indonesia kemudian juga sudah ada pemetaan bahkan Palu ada beberapa wilayah yang dikatakan rawan begitu Pak hasil pelitian Lipi terakhir dan mungkin di tahun ini akan di update diperbalik kembali apa yang Bapak lihat begitu Pak kenapa Sultan itu memiliki daerah dengan rawan keempat baik jadi menurut analisa kami bahwa awalnya Sultan ini khususnya Kota Palu itu dijadikan sebagai tempat transit oke tempat transit mau geser ke Sulaw Selatan ke Sulawesi Utara Gorontalo tetapi hari ini Sultan dijadikan sebagai pangsa pasar tempat pertama yang kedua daerah kita ini daerah terbuka garis pantai kita ini sangat luas kita sangat dekat dengan danur Malaysia Tarakan Balipapan Nundukan Kepalu dan pelabuhan-pelabuhan tikus itu tidak semua terjangkau termonitor oleh petugas kita oke nah jalur-jalur inilah yang dimanfaatkan oleh para sindikat untuk menyeludupkan narkoba di Kota Palu berarti secara geografis memang kita menjadi salah satu idola begitu Pak karena letak pantai garis pantainya juga begitu pintu masuknya juga begitu bebas begitu luas apa sebenarnya yang harus dilakukan sehingga geografisnya tidak menjadi alasan sehingga pemberantasan narkoba pencegahannya terus dilakukan nah alhamdulillah sekarang BNN Pusat sudah membangun beberapa pos oke kemudian bekerjasama dengan Beacukai dengan kepolisian untuk memperketat penpatroli laut dan lain sebagainya tetapi dari ilmu kita bahwa ketika petugas menangkap satu kilogram sabu berarti yang lolos itu ada tujuh kilogram artinya apa kasus narkoba ini sama dengan fenomena gunung es oke yang muncul ke permukaan sedikit tetapi yang ke dalam cukup besar baik nah oleh sebab itu penanganannya tidak boleh hanya satu titik pemberantasan tidak boleh harus ada pencegahan harus ada rehabilitasi karena tadi itu rehabilitasi selama tidak di rehabilitasi mereka akan memesan terus yang namanya baik bahkan dari BNN sendiri Pak Doktor akan ada perda nanti saya akan ke sana begitu Pak ya akan ada peraturan daerah yang kemudian nanti akan menyusun berbagai pasal yang diharapkan juga pasalnya tidak tumpang tinggi begitu Pak kami membuka line telpon pemirsa yang berusaha kami di 0451 452 414 saat ini Anda bisa memberikan pernyataan ataupun juga pendapat Anda begitu apa yang harus dilakukan bersama untuk pemberantasan narkoba begitu kalau COVID ada satgas apakah narkoba pun juga perlu dibentuk satgasnya begitu kami silahkan Anda ingin menghubungi kami sambil menunggu penelpon saya kembali ke Pak Kapolresa Pak Kapolresa kalau dari kepolisian sendiri Pak ini ada pemetaan tidak pada daerah-daerah yang di Palu yang memang dirasa ini memang harusnya mendapatkan intervensi lebih lagi Pak dari peredaran narkoba sudah sudah jadi dari hasil pemetaan kami juga seiring bersama dengan dari BNN Kota Palu memang ada empat kecamatan apa empat titik yang kami maksud yang memang terjadinya peredaran narkoba tapi yang lebih masif lebih marah sekali memang di kecamatan Tatanga khususnya di Kelurahan Tafanjungka karena dari hasil penindakan yang kami lakukan terhadap tindak pidana narkoba ini memang ada kurang lebih separoh dari lima puluh empat kasus yang kita tangani itu memang berasal dari kecamatan lima puluh empat dari lima puluh empat kasus separohnya itu dari kecamatan Tatanga khususnya di Kelurahan Tafanjungka yang kita lakukan ungkap kasus ini data terbaru Pak artinya dari lima puluh empat kasus yang ditangani di tahun dua ribu dua puluh dua ini dari Januari sampai dengan akhir bulan Mei ini selain Tatanga Pak daerah mana Pak saja kemudian yang menjadi mappingnya Pak ya termasuk di daerah Anoa kemudian Kayu Malue seperti itu dengan melakukan mapping ini Pak berarti akan ada intervensi yang lebih lagi begitu Pak akan ada giat masif lagi yang dilakukan nanti begitu Pak yang jelas kami dari kepolisian Poresta Palu akan melakukan penegakan hukum secara masif terhadap pelaku-pelaku tidak pidana narkoba ini makanya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membantu kami minimal memberikan informasi terkait bandar narkoba pelaku narkoba ini agar kita bisa meminamilisir situasi keadaan pada narkoba ini adanya di Kota Palu ini Pak Kapores sudah mengeluarkan juga pernyataan bahwa jangan takut untuk melaporkan setiap kejadian Pak artinya ketika ada pelapor Pak yang melaporkan kejadian apa yang menjadi sifat kerahasiaan kemudian juga artinya setelah melapor data terjaga begitu Pak rahasia tetap terjaga betul bagaimana kemudian karena dari hasil pertemuan yang kami lakukan di tanggal 8 Juni kemarin ada beberapa peserta itu mengatakan bahwasanya kami ini ada merasa rasa takut ketika melapor ketika melapor terkait masalah periden narkoba di wilayahnya oleh sebab itu saya sampaikan kepada para peserta untuk tidak takut saya selaku Kapores Apolo akan menjaga kerahsian dari pelapor-pelapor tersebut sehingga saya juga memberikan nomor HP saya apabila ada melihat langsung saja untuk dihubungi ke saya sehingga saya bisa menjaga kerahsian tersebut baik Pak Kapores langsung begitu Pak untuk kemudian menjaga kerahsian dan menjaga keamanannya begitu Pak ya sehingga ini bisa dicegah dengan berbagai cara saya kembali ke Pak Kepala BNN Pak Kepala BNN Perda ini lagi disusun Pak kami melihat juga di akun sosial media BNN Kota Palu bahwa hadur juga beberapa toko dari DPRD Kota Palu Ibut Murmaina Corona yang juga terlibat apa yang kemudian akan menjadi klausul dari pasal-pasal di Perda nanti begitu Pak baik yang pertama terkait Perda PM4GN ini ucapan terima kasih saya selalu Kepala BNN Kota Palu kepada teman-teman di DPRD Kota Palu khususnya almarhum ketua DPRD karena beliau yang pertama menginisiasi sehingga hari ini hampir Perda kita rampung kemudian yang kedua bahwa kenapa Perda ini kita butuhkan karena di Undang-Undang 35 itu tidak diatur secara masif terkait seluruh narkoba yang ada di Kota Palu ada zat-zat adiktif yang tidak diatur di sana sehingga di Perda ini kita atur contoh misalnya Lem Fox Nah anak-anak kita sekarang marah menggunakan Lem Fox Nah di Undang-Undang 35 tidak diatur itu Tapi itu termasuk zat adiktif Pak ya Zat adiktif Oleh sebab itu kita atur di Perda ini yang kita atur di sana apa terutama penjualnya kemudian pengguna karena karena Lem Fox ini tidak dilarang yang dilarang kan penyelagunanya disyelagunakan oleh anak-anak kita oleh sebab itu paling tidak di dalam pasal itu kira-kira gambaran seperti ini kepada para penjual Lem Fox agar tidak menjual kepada anak-anak usia itu kan salah satu upaya kita untuk paling tidak membatasi membentengi anak-anak kita tidak menyalahgunakan Lem Fox kemudian banyak lagi aturan-aturan lain yang diatur di dalam Perda tersebut kemudian yang kedua bahwa Perda ini kan benda mati cuma catatan-catatan betul kapan dia bisa efektif ketika kita berkomitmen untuk mengefektifkan Perda tersebut siapa yang mengefektifkan tentunya seluruh pemerintah eksekutif legislatif judikatif ini tugas pokok kita bersama bagaimana kita mau mengefektifkan Perda ini terutama dalam sisi penganggaran nah ini yang kita harapkan dan Alhamdulillah hari ini Bapak Wali Kota kita sangat mendukung penanganan narkoba di Kota Palu beliau sudah membentuk Satgas beliau sudah mendukung lewat lembaga adat tetapi di tahun 2021 kemarin bahkan beliau sudah menlaunching kelurahan bersinar seluruh Kota Palu tetapi hasilnya belum maksimal sehingga beliau memerintahkan saya dan Pak Kesbank untuk evaluasi kembali dan Alhamdulillah di tahun ini kita membuat formulasi baru terkait bagaimana Satgasnya akan dibentuk Pak Kepala BNN ketika kita bicara tentang Perda berarti kan ada anggaran begitu Pak juga nanti jadi akan ada anggaran khusus untuk memberantas dan mencegah narkoba ini Pak bahkan termasuk rehabilitasi juga dalamnya nah itu harapan kita jadi harapan kita kemarin sebenarnya ketika memelahirkan Perda itu diundang beberapa LSM beberapa toko-toko masyarakat dan hampir seluruh LSM toko masyarakat menginginkan ada penganggaran yang tercantum di dalam Perda tapi kembali lagi bahwa aturan di dalam penyusunan Perda tidak dibenarkan untuk mencantumkan besaran anggaran mandatori eksekusi Perda ini akan kapan lahirnya begitu Pak akan kapan terbitnya Insya Allah dalam waktu dekat dalam waktu dekat pihak kepolisian juga termasuk untuk dirantuan seluruh seluruh oke baik Pak Pak Polres mulai akan ada Perda tentang pemberantasan narkoba yang lebih khusus lagi yang lebih spesifik lagi dan lebih serius lagi apa yang kemudian menjadi tanggapannya begitu ini yang kita harapkan bahwasannya permasalahan narkoba ini bukan hanya di aspek kepolisian dari BNN Kota Palu tapi ini menjadi suatu beban menjadi permasalahan kita bersama semua masyarakat Palu juga harus merasakan bahwa ini adalah permasalahan kami dengan adanya Raperda yang digodok oleh DPRD Kota Palu yang insya Allah sebentar lagi akan di launching dirisahkan saya sangat bersyukur dengan adanya perda nanti ini juga akan menambah amunisi-amunisi kita dalam arti memberantas perda narkoba ini sehingga kita makin kuat dan makin masif dalam pelaksanaan pemberantasan ini dan juga kita juga berharap dengan adanya perda ini nanti ke depan bahwasannya semua struktur akan terlibat nah jadi tidak hanya kepolisian saja BNN Kota Palu saja tapi semuanya kita harus terlibat jadi ini adalah permasalahan kita bersama permasalahan kita bersama yang harus kita tuntaskan bersama bersama dengan masyarakat juga karena sekali lagi rehabilitasi pun juga dibuka begitu datanya dirahasiakan dan bagi masyarakat pun juga ingin melapor datanya juga dijaga begitu oleh kepolisian kami membuka lain telepon pemirsa yang berkabung bersama kami di 0451 452414 interaktif kami terkait tentang Palu Darurat Narkoba karena ini memang terkait pun juga dengan aktivitas narkoba yang sempat pun juga viral kemarin ada video yang ditayangkan dan juga beberapa penangkapan kasus lainnya begitu di tahun 2022 ada 54 kasus Paknya 2022 ya betul 54 kasus ini padahal baru masuk di semester 1 di semester 1 di akhir semester 1 akhir semester 1 Pak Kapolres itu melihat bagaimana 54 kasus masih di pertengahan tahun apakah grafiknya naik atau tidak kalau kita mulai naik naik kalau kita bandingkan di tahun 2021 satu tahun penuh dua semester itu penanganan kasus narkoba ini sebanyak 97 kasus ini di tahun 2021 betul ini saja di akhir semester ini sudah 54 kasus ini kemungkinan akan bertambah jadi kalau kami lihat memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang ini mengalami kenaikan baik itu jumlah kasus maupun tersangkanya juga baik itu laki-laki maupun perempuan baik 54 kasus bukan kasus yang jumlahnya sedikit karena ini baru masuk di akhir semester 1 saya kembali ke Pak Kepala BNN Pak Doktor Pak Bahar tadi ada pemetaan yang sudah dilakukan oleh Kepolusian BNN sendiri juga punya pemetaan berdasarkan publikasi dari LIPI di tahun terakhir jadi BNN Republik Indonesia bekerja sama dengan LIPI untuk melakukan penelitian di seluruh Indonesia dan hasil penelitian itu dipublis di tahun 2019 kemarin menempatkan kita lah urutan keempat urutan keempat bukan yang bagus ini yang tidak bagus sehingga harapan kita tentunya dengan urutan keempat ini ada upaya-upaya masif baik dari sisi pencegahan pemberantasan maupun rehabilitasi untuk bagaimana menekan angka prevalensi ini prevalensinya karena prevalensi kita ini sampai sekarang di angka 2,8% dari jumlah penduduk kita ini cukup besar sementara di sisi lain kalau kita bandingkan kota Palu ini dengan kota-kota lain di Indonesia ini kota Palu sangat jauh baik tetapi dari sisi penyelagunaan narkoba ternyata kita urutan keempat ini kan luar biasa itu untuk Sultan Pak begitu ya untuk nasional dan di Palu sendiri ada pemetan juga ada mediting sendiri sama begitu dengan pemetan yang lakukan kepolisian tadi hampir sama jadi di 4 daerah tersebut ini pun juga akan ada intervensi lebih masif lagi baik bapak-bapak ditahan nanti kami akan kembali lagi untuk terus menggali dan mengelaborasi apa yang akan menjadi kerjasama bersama dengan seluruh pihak stakeholder terkait apalagi menyusul akan ada PR yang akan menjadi eksekusi di beberapa waktu ke depannya kami akan segera kembali tetap bersama kami di bicara langsung Anda kembali bersama kami di bicara langsung kita masih membahas tentang Palu Darurat Narkoba itu yang menjadi topik kita Anda ingin bergabung bersama kami di 0451452414 saya ke Kepala BNN Pak Kepala BNN ada satu program juga yang menarik BNN pun juga baru saja melakukan rapat koordinasi untuk pelaksanaan program ketahanan keluarga antinarkoba ini apa yang akan menjadi sasarannya Pak jadi setelahnya di BNN sendiri itu banyak program program unggulan yang kita kenal dengan namanya program nasional BN jadi program nasional ini adalah satu program BNN yang dianggap unggulan yang bisa dikombain oleh daerah nah inilah yang kita masifkan ke pemerintah daerah mudah-mudahan mereka kembangkan karena anggaran kita ini terbatas hanya menjangkau satu kelurahan nah harapan kita bisa dikembangkan oleh pemerintah Pak Kepalu baik-baik Pak Kepalu Benen mohon izin Pak ditahan dulu kita ada penelpon yang bergabung selamat malam bicara langsung selamat malam Assalamualaikum Waalaikumsalam dengan Pak Kepala BNN baik dengan siapa dimana Bapak? dengan Hendrik Pak di Patimura Pak Hendrik di Patimura silahkan Pak Hendrik begini Pak saya beberapa akhir ya 1-2 minggu ini sering dapat cerita dari tetangga-tetangga kalau ternyata ada di sekitar bantaran sungai di Lulus Lat itu di sekitaran itu katanya ada itu Pak anak-anak yang sering pakai lemfoks di situ bahkan ada beberapa kejadian yang baru-baru ini kejadian ada pencurian di masjid yang ada di jalan Bali situ itu benzetnya dicuri yang bikin retan sebetulnya ada beberapa anak-anak yang pakai lemfoks itu yang masih di bawah umur jadi mungkin dari pihak kepolisian mungkin bisa ada kontrol ke daerah situ Pak di bantaran sungai Palu ya Pak Hendrik ya iya sekitar situ katanya sering itu karena kan kalau di situ itu malam itu kan gelap jadi tidak terpantau apa yang terjadi di situ baik-baik ya terima kasih Pak Hendrik di Patimura yang saya mau tanyakan lagi kalau misalnya ada pengguna narkoba begitu yang tertangkap kira gimana ya dari apa bedanya antara pengenanganan dengan BNN dengan kepolisian oke baik baik ya apakah dia harus ditangkap pihak kepolisian atau dari BNN begitu baik terima kasih Pak Hendrik sudah berkampu bersama dan bicara langsung terima kasih baik saya kembali ke Pak Kepala BNN tadi dilanjutkan Bapak singkat keluarga ketahanan antik ketahanan keluarga antik narkoba itu adalah program nasional dari BNN yang mana di situ programnya adalah bagaimana mengedukasi antara orang tua dan anak jadi anak diberikan pengetahuan tentang bagaimana agar mampu mengedukasi diri dan teman-teman sebayanya untuk tidak menyelahgunakan narkoba kemudian yang kedua terhadap orang tuanya nah ini kan biasa awal mula dari anak-anak menyelahgunakan narkoba ini karena persoalan dalam rumah tangga atau bukan home nah sehingga di sini diberikan pengetahuan selama ini kadang orang tua tidak paham anaknya ini sudah menggunakan narkoba tidak tahu dia oleh sebab itu ternyata harus perlu ini orang tua juga diberi pengetahuan tentang narkoba sehingga ketika melihat ciri-ciri yang kita sudah sampaikan bahwa ciri seorang penyelahgunan narkoba adalah seperti ini seperti ini mereka sudah ada pengetahuan dasar sehingga mereka cepat melakukan antisipasi ketika menemukan hal-hal tersebut ini termasuk yang menjadi pertanyaan Pak Hendrik Pak anak-anak di bawah umur anak-anak usia muda yang menyirup lem bahkan ada satu titik di banteran sungai memang itu kondisinya gelap begitu gimana kemudian Pak dari BNN sendiri melihat dengan kasus-kasus dari hirup lem dulu nah itu kembali lagi bahwa sesungguhnya kalau kita berbicara tupuk si BNN itu BNN tidak menjangkau ke situ karena itu zat adiktif tetapi masyarakat kan tidak memahami itu taunya adalah BNN kepolisian tetapi ketika ada laporan seperti itu kami dari BNN tetap melakukan penjangkauan kemudian apa bedanya antara penanganan kepolisian dengan BNN sama aja makanya tadi saya katakan bahwa di BNN itu ada tiga tupuk si yang pertama pencegahan pemberdayaan pemberantasan sama dengan teman-teman di kepolisian kemudian yang ketiga adalah rehabilitasi bedanya kita dengan kepolisian adalah rehabilitasi dan pemberdayaan baik kalau dari Pak Barli Pak Kapolres memperkuat apa beda penanganan antara kepolisian dan BNN Pak sama tadi disampaikan sama saja tapi kalau di BNN ada rehabilitasi di polisi kita tidak punya makanya kita dalam arti selesai kita melakukan penindakan kemudian memang kita dapatkan ternyata ini adalah korban dari penyalahguna narkoba maka kita akan koordinasi dengan BNN Kota Palu untuk yang bersangkutan ini mungkin bisa kita asesmen atau di rehabilitasi seperti itu baik berarti ini sama bersinergi semuanya betul Pak Kapolres kalau melihat ini masih pertanyaan Pak Henrik Pak ada banyak titik sebenarnya yang gelap dan gelap itu tempat berkumpulnya anak-anak dan kemudian dari hirup lem kemudian mungkin bisa naik ke saat akif lainnya apa yang kemudian Bapak lihat sebenarnya gini Pak kegiatan-kegiatan dari anak-anak di bawah umur ini memang sudah sering kita dapatkan dari kegiatan-kegiatan patroli yang memang kita lakukan jadi patroli yang kita lakukan ini tidak hanya di siang atau sore hari malam juga kita lakukan kegiatan namanya petrol blue light in the night nah namun untuk titik-titik tertentu yang disampaikan sama Pak Henrik tadi ini menjadi informasi bagi kami kami akan teluzuri sepanjang jahat sungai bandaran sungai tadi untuk melihat ini anak-anak di bawah umur yang memang katanya juga menghirup lemfok yang ada seperti itu soalnya nanti kita lakukan patroli di sana patroli bersama Pak Kapolres ada juga yang menarik bukan menarik sih sebenarnya Pak juga yang mencengangkan kita bersama ternyata peredaran narkoba ini juga berasal dari lapas ini ada kasus yang pernah terjadi apa yang kemudian Bapak lihat ternyata di lapas pun juga masih ada peredaran yang terjadi jadi permasalahan ini sebenarnya sudah kita kita bersama jadi memang ada beberapa para narapidana yang ada di lapas-lapas ini memang masih bisa mengkontrol mengendalikan peredaran narkoba yang ada di luar lapas nah oleh sebab itu kami juga bersama-sama juga sebenarnya dengan BNN Kota Palu juga termasuk pada lapas kita melakukan kerjasama untuk melakukan sweeping sweeping di dalam lapas kita sweeping bersama-sama apakah ada di antara narapidana ini yang memang adanya indikasi yang memang melakukan pengendalian narkoba di dalam lapas tersebut terutama kepada mereka yang mungkin mungkin saat itu ada memegang alat komunikasi sehingga bisa mengendalikan baik Bapak-bapak kita ada penampuan kembali yang bergabung di bicara langsung selamat malam dialog bicara langsung selamat malam ya terputus kami masih terus menantikan Anda bergabung bersama kami di 0451 452 414 kami masih punya waktu beberapa menit ke depan begitu jadi sebenarnya Pak sinergi juga dibangun bersama dengan Kemen Kuman kan Wilhelm Madini lapas betul karena dicurugai ini biasanya sweeping itu dilakukan sering begitu Pak atau periodenya jadi sweeping ini kita lakukan berdasarkan permintaan dari rekan kita yang ada di Kemen Kham itu terutama Lapas untuk bersama-sama untuk melakukan kegiatan sweeping tersebut baik dari BNN sendiri Pak ini juga ada sweeping-sweepingan begitu Pak ke sekolah begitu ada tes urin ini kami pun juga mengulik di sosial media punya BNN Pak ada beberapa SMA dan SMP yang disasar begitu Pak apa yang ingin dihasilkan begitu Pak ke sekolah-sekolah dengan melakukan tes urin sosialisasi edukasi Pak baik-baik jadi apa tujuan daripada pelaksanaan tes urin tujuannya adalah untuk deteksi dini untuk mengetahui sejauh mana siswa-siswa kita ini sudah terpapar narkoba walaupun orang mengatakan bahwa di sekolah ini banyak yang terpapar narkoba tetapi tanpa dibuktikan dengan tes urin maka itu nonsen oleh sebab itu salah satu indikator kita adalah dengan melakukan tes urin kemudian yang kedua bahwa sumber daya kita terkait alat tes urin itu tidak ada di BNN Kota Palung sehingga kembali lagi BNN Kota Palung bekerjasama dengan pemerintah Kota Palung dalam hal ini dinas kesehatan nah alhamdulillah hari ini dinas kesehatan menyiapkan sarana tes urin ini cukup banyak tujuannya untuk menjangkau kepada sekolah ASN sendiri maupun masyarakat umum baik karena sasaran kita itu yang pertama adalah anak-anak sekolah kemudian masyarakat umum ASN dan swasta khusus swasta kita harapkan mereka mandiri mengadakan sendiri ada temuan-temuan Pak yang didapat kemudian ketika melakukan inspeksi begitu ke berbagai sekolah sangat banyak jadi banyak sekolah yang kita jangkau itu anak-anak kita itu sudah terpapar narkoba awal mula kita masuk ke sana para guru itu ada kekhawatiran ketika kita publis bahwa di sekolah ini banyak terpapar narkoba tetapi kita rubah mindset mereka bahwa dengan adanya kita deteksi anak-anak kita terpapar narkoba maka akan memudahkan kita untuk menangani anak-anak itu ketimbang mereka kita tidak tahu dan akhirnya mengajak teman-teman dan teman sehingga sulit untuk dikendalikan nah dengan dengan edukasi kita seperti itu Alhamdulillah diterima oleh para guru dan beransur-ansur para guru kita berikan kemampuan pengetahuan sehingga mereka bisa menangani sendiri baik Pak Kapores mengeluarkan pernyataan tegas dan keras begitu Pak jika ada pihak yang kemudian membackingi tentang kasus narkoba ini akan mendapatkan pindahkan yang tegas juga begitu Pak apa yang kemudian menjadi dasar dari pernyataan ini Pak begitu geram melihat banyaknya kasus dari kebapak Pak Kapores ya pernyataan ini sebenarnya bukan dari saya saja Saku Kapor Stapalu seperti yang disampaikan juga tadi Kepala BNKota saat kita berada di ruang tunggu Bapak Kapolri pun demikian jadi ini adalah pernyataan yang harus disampaikan ketegasan yang harus dilemparkan bahwasannya beginilah keseriusan kita-kita ini dalam rangka untuk memberantas peredaran narkoba nah kepada seluruh masyarakat apabila saat ini memang mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud ya kita minta untuk dihentikan begitu juga kepada masyarakat yang mengetahui ini kami minta bermohon untuk diinformasikan kepada kami bahwasannya dengan keadaan kondisi situasi Kota Palu khususnya lagi di Provinsi Sultan Urutan keempat ini adalah menjadi momok bagi kita bersama kita harus tegas dalam rangka memberantas perlindungan narkoba yang ada di Kota Palu baik-baik kembali ke kasus 28 Mei Pak ternyata ada oknum begitu Pak tidak 4 yang kemudian melakukan perlawanan tapi ada oknum dan sekarang masih dilakukan tahapan lidik Pak artinya ini pun juga termasuk dalam intervensi yang kemudian juga akan dilakukan jika ada pihak di belakang maka oknum-oknum tersebut akan ditambil betul-betul ya jadi kami sampaikan kepada forum ini tidak hanya saja kepada oknum dari masyarakat kita juga menyampaikan kepada oknum yang ada mungkin di aparatur pemerintahan baik di tubuh TNI, PORI maupun ada di ASN sebagainya untuk tidak membekingi untuk tidak membekingi karena apabila nanti itu terjadi otomatis yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum baik Pak Kapolres melihat ketika kasus narkoba ini kan sebenarnya Pak terjadi di lokasi-lokasi itu saja begitu Pak berulang repetisinya di situ saja begitu Pak kenapa kemudian ada titik-titik tertentu yang kejadian ini berulang-ulang terus Pak sebenarnya memang kalau kita tarik ulur di jauh-jauh hari memang tempat ini memang sering terjadi dulunya keributan-keributan perseteruan antar warga antar masyarakat seperti itu jadi memang ini adalah suatu taktik ya kalau saya lihat dari para bandar pengindahan hukum ini memang tempat yang empuk memang tempat-tempat wilayah-wilayah seperti ini tempat-tempat konflik yang sering terjadi memang ini pasar bagi mereka yang memang enak untuk mereka lakukan transaksi seperti itu yang kami dapat yang kami pelajari baik tempat-tempat empuk itu susah diberantas begitu Pak kepala band sebenarnya sih tidak susah kalau menurut saya tidak susah yang susah itu adalah bagaimana kita bergandingan tangan oke kemudian yang kedua bagaimana kita menanamkan integritas saya kira dua poin itu bisa menyelesaikan masalah narkopat dan Bapak belum melihat gandingan tangan bersama-sama ini kita masih ramu kita masih rangkul sinergitas dan kita ambil contoh misalnya kasus kemarin covid begitu gencarnya penanganan semua bergandingan tangan Alhamdulillah selesai ada satgasnya Pak ada satgas namanya satgas covid satgas covid nah kalau kita bikin satgas juga ini satgas narkoba misalnya kita fokus untuk menyelesaikan narkoba semua stakeholder digerakkan selesailah ini narkoba di kota Palu sudah ada rencana buat satgas begitu Pak untuk lebih seriusnya lagi kita sudah mendorong pemerintah kota Palu dan Alhamdulillah di tahun ini kita tadi sebagaimana saya sampaikan dari awal kita mengevaluasi satgas yang tahun kemarin oke dan tahun ini kita akan rekrut kembali satgas itu dan kita akan memberikan penguatan supaya lebih maksimal hasil mudah-mudahan dengan kerja-kerja ini kerja bersama insya Allah bisa termasuk pihak kesbankpol juga ternyata terlibat juga begitu benar dari dinas atau instansi kesbankpol benar sekali karena justru kesbankpol itu yang bertanggung jawab penuh untuk di kota Palu karena sesuai dengan formen dagri 12 beliau itu adalah pelaksana harian sekertalis sekaligus pelaksana harian dalam P4GN dan Alhamdulillah hari ini Kakkesbank luar biasa gencar melakukan kegiatan-kegiatan itu semua kegiatan-kegiatan di kesbank dikolaborasi dengan BNN baik Pak Kapolres ketika perda lahir janti sudah dieksekusi untuk kemudian bisa diterbitkan begitu Pak dan satgas pun juga nanti akan ada apa artinya ini sudah akan menjadi modal yang kuat sudah akan menjadi power yang kuat begitu Pak betul betul sekali dengan adanya nanti terbentuknya disahkannya Raperda tadi mudah-mudahan juga akan ada dibentuknya satgas tadi ini adalah suatu amunisi kita amunisi kita untuk bergandingan tangan dengan sekul dari yang ada untuk memberantas kegiatan penyalahgunaan narkoba yang ada di khususnya di kota Palu ini akan ada akselerasi apa kedepannya Pak dari BNN banyak hal sih banyak banyak hal kemarin kami ketemu dengan satgas yang menangani covid namanya negasi satgas negasi yang mana anggotannya itu hampir 200-300 orang di dalamnya itu ada para dokter psikolog dan lain sebagainya itu kami coba gandeng untuk bagaimana kita menyelesaikan masalah narkoba di kota Palu baik kalau kita percaya Pak pengalaman covid bisa kita tekan kasusnya begitu di Palu narkoba pun juga dengan satgas kera ini bisa kita tekan insya Allah bisa baik Pak Kaporesa yang terakhir Pak menjadi closing statement Pak apa yang kemudian menjadi persuasif edukasi begitu Pak ke masyarakat TVRI yang hari ini menonton begitu Pak untuk kita kemudian sama-sama nih kerjasnya baik saya Pak Kaporesa Palu bagaimana caranya bagaimana caranya agar dalam ruang kecil tadi itu kita bisa menekan anggota yang ada dalam rumah tangga tersebut kita tidak terlibat sama sekali penggunaan narkoba ini yang kedua saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kota Palu khususnya untuk tidak takut-takut melaporkan kepada kami menginformasi kepada kami di mana pelaku-pelaku bandar atau kurit narkoba ini berada mereka melakukan kegiatan dan yang terakhir yang ketiga kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat bergandingan tangan bersama kami dalam rangka pemberantasan narkoba kota Palu ini supaya narkoba supaya kota Palu ini bisa kita nyatakan kota bebas dari narkoba baik kepala BNN yang menjadi pernyataan terakhir baik yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di DPR yang sudah mendorong perda yang pertama kemudian yang kedua saya terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendukung program-program BNN kemudian yang ketiga mari kita bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba war on drugs kemudian yang terakhir jangan takut direhabilitasi jangan takut direhabilitasi jangan takut untuk melapor karena semua data akan terjaga begitu berhasil terima kasih Bapak-Bapak Kapol Resta Palu Kombes Pol Bardian saya SIKMH Kepala BNN Kota Palu AKBP Dr. Baharudin SMS terima kasih telah terima kasih selamat menikmati terima kasih telah menikmati